Antara Markus, Lukas, Matius, mereka memiliki narasi-narasi masing-masing terhadap apa yang mereka tuliskan. Lalu kapan Yesus berbicara kepada mereka? Tidak pernah. Dengan demikian, tertolak. Makanya mereka mati secara mengenaskan semuanya. Karena mereka, jangankan menerima dari Tuhan Pencipta Laik dan Bumi, menerima dari Yesus pun tidak. Demikian. Ya, oke. Jadi saya tinggalkan sekali lagi ya kawan-kawan bahwa memang tidak ada satupun kriteria Nabi di dalam Bible itu terpenuhi pada Muhammad. Walaupun tadi Suma darulah awal menjelaskan panjang lebar tentang dalil-dalil dalam Bible. Tapi satupun dalilnya tidak terpenuhi oleh Muhammad. Dan bagaimana saya menunjukkan ulangan 18 ayat 20 tentang Nabi palsu itu. Bang Suma perlu kita tahu, itu bahasa Indonesia jelas sekali loh ya. Seorang, kalau kita berbicara tentang seorang, maka itu berbicara tentang orang yang tunggal. Satu orang gitu loh. Bukan banyak. Sedangkan tadi Bang Suma itu menjelaskan para Rasul, Paulus, Lukas dan sebagainya. Itu jamak orangnya itu loh. Yang mana sih kalau mereka mati semuanya secara tragis kecuali Yohanes penulis kitab, mulai Yesus. Itu tidak ada kolerasinya dengan ulangan 18. Karena disitu dikatakan tunggal, orang yang tunggal. Nah, di dalam nubuatan pertama, itu ada seorang Nabi yang datang. Setelah Nabi itu datang, barulah Nabi kedua ini datang. Dia mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan. Dan yang membawa nama ilah lain. Ingat ya, dia membawa nama Tuhan lain. Ini tidak tergenapi oleh murid-murid Yesus. Paulus itu tidak pernah ngaku sebagai Nabi. Dalam kitab-kitab kisah para Rasul. Orang yang menyangka bahwa mereka Nabi. Orang-orang yang tidak tahu siapa itu Paulus. Siapa itu murid-murid Yesus. Kemudian mereka bahkan menganggap sebagai apa? Sebagai Dewa. Bukan cuma sebagai Nabi. Mereka menganggap bahwa mereka para Rasul adalah Dewa. Padahal enggak. Nabi saja bukan, apalagi Dewa. Jadi tidak ada satu pun dalil. Paulus ngaku Nabi. Para Rasul ngaku Nabi. Dan nubuatan tersebut. Itu berbicara tentang seseorang yang tunggal kawan-kawan. Apabila seorang Nabi yang mengucapkan perkataan yang tidak diucapkan. Yang tidak diucapkan atau yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Atau yang membawa nama ilah lain. Menyampaikan nama ilah lain. Maka Nabi itu harus mati. Siapakah yang mengginapi nubuatan ayat ini? Jelas sekali. Muhammad merubah sejarah-sejarah dalam kitab tanah. Muhammad membawa nama ilah lain. Musa mengatakan dalam bulangan yang nama itu empat. Semai Israel yotevake eloheinu yotevake ikhad. Bahwa nama Tuhan itu satu. Ingat ya. Bukan pribadi tapi nama di situ. Nama Tuhan itu satu. Jangan sampai ada Nabi yang datang membawa nama ilah lain. Sudah pasti Nabi itu adalah Nabi palsu. Muhammad datang membawa nama Tuhan yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad. Tidak pernah dikenal oleh para Nabi sebelumnya. Bahkan dalam kitab Torah. Nefi'im ketufim. Sampai di kitab perjanjian baru. Yaitu kitab Injil. Tidak pernah ada. Proper name itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam kewaran 3 ayat 14-15. Yesaya 42 ayat 8. Tuhan menyatakan namanya. Yotevake itulah namanya. Jelas sekali loh. Jadi Muhammad mengginapi ayat tersebut. Muhammad tidak memenuhi kriterian Nabi di dalam kitab Tanah. Yang dimani oleh Bani Israel kitab itu. Dan saya koreksi sekali lagi ya. Tentang kata Nabi ya. Dalam literasi bahasa Arab. Sebelum adanya Quran tidak ada kata Nabi. Dalam bahasa Ibrani Nabi itu. Apa namanya dalam bahasa Ibraninya. Bahasa Ibrani sama aja Nabi gitu loh. Tapi kalau pakai Hebrew modern itu menggunakan Nefi. Tapi sebenarnya sama aja. Jadi kalau dibilang bahwa. Christian mencomot kata Nabi ya. Kita ngaca aja gitu loh. Tidak ada satupun literasi dalam bahasa Arab. Sebelum Quran. Ada penyebutan Nabi gitu loh. Gak ada. Selain daripada kitab Torah. Jadi. Ada banyak sebenarnya kata-kata di dalam kitab Torah. Yang diambil di dalam Islam. Tapi kalau saya bahas nanti. Ke luar dari kopi. Seperti itu kawan-kawan. Tidak ada satupun. Ya. Tidak ada satupun. Kecocokan Muhammad tentang. Kenabiannya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Justru. Mungkin Nabi. Nubuatan-nubuatan sebagai Nabi Paku. Seperti itu Bang Sumayang. Jadi gak ada loh ya. Seperti itu Bang-Gamu. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Anda tidak dikatakan kufur. Kalau Anda telah menerima kenabian beliau. Jadi gini. Ketika Anda mengatakan ilah lain. Ya. Keturunan Abraham itu memiliki tiga bahasa. Ibrani, Aram, dan Arab. Di dalam kitab Anda terjemahannya pun sangat jelas. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda gak bisa merubah itu. Gak bisa merubah. Aku akan mengambil perjanjian. Dan aku akan menjadi Tuhanmu. Wahai Abraham. Tuhan anak-anakmu. Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda siapa? Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham. Untuk menjadi Tuhan. Untuk menjadi sembahan keturunan Abraham. Gak bisa Anda ganggu-gugat itu. Lalu kemudian Anda mengatakan. Nama Tuhan itu hanya satu. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Tuhan itu buahnya. Adonai, El Elohim, Eleon, Elohe, Eloham, El Eroi, El Sadai, Emanuel, dan seterusnya. Nama Tuhan itu banyak. Bukan cuma satu. Ya. El Salom, El Sama, El Silikin, Wuh. Banyak nama Tuhan itu. Nah. Kalau kemudian Anda mengatakan bahwasannya. Umat Islam itu menyembah ilah lain. Coba Anda ngaca. Ngaca dulu. Tapi yang kacanya itu yang jernih. Supaya Anda bisa tahu diri Anda ini sebenarnya menyembah siapa. Ada tiga pribadi sembahan Anda. Di dalam Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16, sangat jelas dikatakan Tuhan alam semesta itu maha suci, maha tinggi. Kami kenal dengan sebutan subhanahu wa ta'ala. Ilah yang ada bentuk adalah ilah yang mati terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang ngajarin? Nabi palsu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Eh. Mereka bikin ilah dari rupa manusia. Eh. Mereka bikin ilah dari rupa burung merpati. Yang membuat siapa? Nabi palsu. Kalau kami sangat jelas. Kami menyembah kepada esensi yang maha tinggi, yang maha suci. Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan di dalam Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tolong tunjukkan kepada saya. Kalau Kristen itu menyembah Tuhannya Abraham, tunjukkan kepada saya bahwa ada di dalam kitabnya Abraham, kitabnya keturunan Abraham, dalam hal ini perjanjian lama, yang mengatakan bahwa penciptaan dan bumi itu adalah Tuhan yang terkutuk. Kalau ada, Anda baru boleh menuduh Rasul Muhammad SAW itu sebagai Nabi palsu. Ingat, Yesus berpesan. Ketika seorang penolong itu datang, maka dia akan mengingatkan kalian perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Makanya di Al-Quran itu, ketika berbicara mengenai Nabi Isa, hanya menerangkan. Allah subhanaka mayaku nuli'an aku lama lay salibi haqqa. Ya Allah Tuhanku, aku maha suci engkau, aku tidak akan mengucapkan perkataan-perkataan yang bukan aku untuk aku katakan. Ini Rasulullah ilaikum. Ini abudullah rabbi warabbakum. Hanya itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Mengingatkan kembali manusia akan ucapan Yesus kepada Bani Israel. Nah ada itu, aku akan mati terkutuk. Tidak ada. Dan aku adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia. Tidak ada. Ila ini dibantu oleh siapa? Nabi palsu. Mari kita urai. Sekit lagi. Ketika saudara kemudian mengatakan bahwa ulangan 18 nomor 20 itu merujuk kepada satu orang. Anda keliru. Tidak begitu. Tetapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku. Ini maksudnya seorang Nabi. Maksudnya siapapun yang mengaku dirinya Nabi. Siapapun yang mengaku dirinya mendapatkan roh kudus. Siapapun yang mengaku dirinya mendapatkan tuntunan dan bimbingan malaikat roh kudus. Maka dia, kalau ternyata tuntunannya itu tidak diperintahkan oleh Tuhannya Bani Israel. Maka saya katakan itu adalah Nabi palsu. Sejak kapan Tuhannya Bani Israel mengutus Lukas untuk mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Sejak kapan? Tidak akan ada. Tapi kalau yang diutus disampaikan kepada manusia bahwa Tuhannya Abraham, Israel dan Yaakub itu adalah Tuhan satu-satunya di atas muka bumi. Tidak mungkin itu Nabi palsu. Tidak mungkin. Yang Nabi palsu adalah yang mengajarkan bahwa Tuhannya Abraham, Israel dan Yaakub pernah dikandung di dalam rahim manusia. Lalu kemudian dilahirkan, dibunuh oleh manusia. Lalu kemudian bangkit pada hari ketiga dengan cara terkutuk diamati di atas tiang salim. Maka yakin dan percaya itu adalah Nabi palsu. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Lalu kemudian mundur dua ayat. Ulangnya 18 tahun 18. Seorang Nabi, nah ini kita merujuk kepada Nabi yang asli. Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka. Di antara saudara Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Seperti aku ini. Seperti Nabi Musa AS. Apakah kemudian Paulus, Lukas, Markus, Yohannes itu sama seperti Nabi Musa? Tidak. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Subhanallah. Apakah Markus, Lukas, Matthius, Yohannes, Paulus menerima firman dari Allah lalu disimpan di mulutnya? Tidak. Mereka menuliskan hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Bukan wahyu. Bukan ilham. Tapi hasil dari wartawan. Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya. Jadi Al-Quranul Karim itu ditaruh di mulut Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau Al-Quran itu bukan perintah untuk mengikuti Rasulullah, dan di dalamnya memang betul-betul adalah perkataan Rasulullah, maka jangankan Al-Quran. Jangankan Al-Quran. Jangankan kita orang Islam. Orang di luar Islam pun akan mampu mendapatkan dan menemukan kelemahan-kelemahan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu hanya karangan manusia. Bukan firman Tuhan yang disimpan di mulut Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita uji satu hal. Seperti yang saya terangkan tadi. Sekali lagi ya teman. Di dalam ayat yang saya katakan bahwasannya, Al-Quran menerangkan bahwa di dalam Al-Quran, Masmur menuliskan alam semesta ini, itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dari mana beliau tahu bahwasannya alam semesta ini, bumi ini, itu diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Dari mana beliau tahu? Ternyata itu betul-betul tertulis di dalam kitab Masmur. Dari mana beliau tahu kalau itu pernah tertulis dalam kitab Masmur? Sementara beliau tidak pernah mempelajari kitab Masmur. Tidak pernah belajar tentang kitab teman-teman Yahudi. Tapi dia tahu bahwasannya Al-Quran mengatakan, bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Ini bukti, bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, semuanya adalah kebenaran. Nah sekarang kalau kita tanya, mana firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Paulus, di dalam mulutnya Lukas, di dalam mulutnya Markus, di dalam mulutnya Yohanes, semuanya firman Tuhan yang ditaruh itu. Dengan cara apa Tuhan datang menyatakan diri kepada mereka? Artinya, betul, ayat dari ulangan 18, nomor 18, nomor 19, nomor 20, itu digenapi oleh Nabi palsu. Yang 18-nya digenapi oleh Nabi yang asli, yaitu yang membawa Al-Quranul Karim, sementara yang 20, itu menggenapi Nabi palsu, yang itu membawa karangan-karangan, yang diwartakan tanpa dasar jelas dari mana mereka dapat sumbernya. Demikian. Iya, oke ya kawan-kawan ya. Jadi gini, tanggapan Suma ini, justru dia tidak bisa membantah. Bahwa, ternyata, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu berbeda, dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Kalau soal penjelasanmu yang mengenai il-olam, Elohim, Adonai, Hashem, saya tidak membahas jendrik nem, yang saya bahas ini adalah proper nem, yang di mana Muhammad itu mengajarkan proper nem, yang berbeda, dengan proper nem yang diajarkan oleh Musa. Jadi jelas sekali loh pengenapannya gitu loh, kalau kau bilang sama, seharusnya namanya berbeda. Yang bilang bahwa nama Tuhan itu Echad, itu bukan saya loh. Ulangan 6 ayat 4, perkataan Musa itu, bahwa Sema Yisrael, Yutifave Eloheinu, Yutifave Echad, nama Tuhan itu satu. Ketiga bangsa Israel, keluar dari perbudakan Mesir, Musa selalu berpesan kepada mereka, bahwa Tuhan yang tidak benar, bukan hanya dikenal dari, apa namanya, kan tadi bang Suma ngomong saya, supaya gini loh, supaya ada datanya di mana-nya, nanti aja yang gak dibandingkan dengan anda soalnya. Coba tunjukin data bahwa, nama Tuhan itu cuma satu datanya. Loh saya pakai data, ulangan yang namanya tempat, itu kan datanya. Udah, ulangan 6 ayat 4 di Arab itu, itu apa? Itu terjemahan bang, dalam terjemahan, kalau dalam terjemahan gereja Koptik, itu tidak menggunakan kata Allah, dalam terjemahan Yahudi, ke dalam bahasa Arab, mereka menerjemahkan, seluruh kata Elohim dan kata Dunai, diterjemahkan menjadi Allah. Berarti Elay Salah ya, Elay Salah ya. Berarti Elay Salah begitu menerjemahkan. Ini diskusi saya sama siapa sih, kok terguncang ya gitu loh. Biar datanya kita jelas. Loh saya, saya ngomong kitab saya, dalam bahasa Ibrani, kenapa harus terguncang. Kamu bikin klaim, kamu bikin klaim, tidak ada nama Allah itu kan. Buka ulangan yang namanya tempat. Buka ulangan. Kamu kan bikin klaim, bikin klaim bahwa Allah itu, bukan, tidak ada itu dalam ini. Nah, Kristen Arab pakai bahasa apa itu? Propranem loh, Pak. Propranem. Iya, mereka pakai Allah. Propranem. Ada enggak. Kalau Propranem ya. Yang terjemahkan Propranem. Buka, buka kamu soal kemokadas coba. Eh, buka silahkan, buka. Loh, Anda yang mau baca kan, Anda buka coba. Loh, siapa yang bawa bahasa harap? Kau yang bawa bahasa harap, kenapa saya harus tunjukin? Kamu kan bikin klaim, tadi, penonton dengar semua ini. Kenapa kalian terguncang? Tidak, saya cuma mau memperjelas, supaya penonton juga jelas gitu, ini bukan, bukan asumsi. Saya juga ini waktu saya, jangan terguncang. Tidak, kita tidak terguncang. Kita mau edukasi penonton nih. Loh, saya juga edukasi saya pakai data di sini, Pak. Nah, yang mana yang benar nih, orang Arab apa lu? Kristen Arab apa Kristen Indonesia nih? Adalah kitab saya. Oh, yaudah, kalau itu, biar penonton jelas gitu, berarti Kristen Arab salah gitu ya. Oke, lanjutkan, jangan terguncang. Lanjut-lanjut. Ya, jadi, saya tambahkan dalilnya, biar kalian bisa ngertiak. Satu Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Yang ngomong bukan saya, tapi kitab saya loh ya. Jadi, proper name yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, nama Tuhan yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, di luar daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa, itu adalah berhala. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa non-Israel, adalah berhala bukan Demian yang bilang, kitab tanak yang bilang. Jadi, harus dipahami baik-baik, tidak akan mungkin, Allah dan Yotifahveh itu, nama yang sama. Tidak ada satupun orang Yahudi, yang mengklaim, bahwa, nama proper name itu sama, nggak ada, saya udah buka banyak literasi Yahudi, dari Sandiagao dan sebagainya. itu tidak akan mungkin sama, kawan-kawan. Bang Suma, tadi menyinggung soal perjanjian Abraham, dengan anak keturunannya. Yang disebut sebagai keturunan Abraham, Ismail. Tanya kepada, apa namanya, Ismail. Ismail disebutkan sebagai keturunan hamba. Ingat ya, baik-baik ya. Kejadian 21 ya, 12 ya, tetapi Elohim berfirman kepada Abraham, Janganlah sebal hatimu, karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala perkara yang dikatakan cara kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu, ialah yang berasal dari Ishak. Ingat ya, yang disebut keturunanmu, ialah yang berasal dari Ishak. Anak perjanjian itu, yang sunat pada hari yang ke-8, dan yang akan menderita, selama 400 tahun di Mesir, Kejadian 17 ayat 6 sampai 12. Jadi kalau kita berbicara masalah anak perjanjian, dan juga keturunan Abraham, kita berbicara tentang Ishak, bukan Ismail. Ismail disebut sebagai keturunan hamba. Dalam Kejadian 21, Ismail disebut sebagai keturunan hamba, bukan keturunan Abraham. Tapi kalau disebut sebagai anak Abraham. Nama bapaknya Ismail siapa, nama orang tuanya Ismail? Ismail dan Ishak sama-sama disebut sebagai. Nggak saya tanya dulu sebentar doang mau pergi, nama orang tuanya Ismail siapa? Iya, maksud gue bukan, maksudnya. Nggak gue dulu jawab aja, nama orang tuanya Ismail siapa, nama orang tuanya Ismail siapa? Nama bapaknya Ismail di bebelmu siapa, nama bapaknya Ismail di bebelmu siapa? Men, saya berbicara keturunan men, iya saya minta doang, lu jawab dulu nama bapaknya Ismail siapa. Siapa nama bapaknya Ismail, itu doang saya kok tanya, gimana sih lu, jawablah. Bapak. Oke. Siapa? Abraham. Abraham. Ishak nama orang tuanya Ishak siapa? Abraham juga. Ishak sama Ismail bersaudara nggak? Bersaudara. Iya oke, pinter, lanjut. Oke, lanjut ya bang ya, jangan-jangan kritisi dulu. Ini waktu saya bang, biar kawan-kawan bisa terjerahkan gitu loh, ini penontonnya banyak sekali soalnya nih. Jadi gini kawan-kawan, yang disebut sebagai keturunan Abraham, itu hanyalah yang berasal dari Ishak. Makanya kan Tuhan berkata, aku kan menjadi Elohimu, ketika Musa keluar dari tanah Mesir. Dia berkata, masuklah ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadamu. Jadi tanah perjanjian itu ketika mereka masuk, Tuhan menjadi Elohim mereka, sedangkan keturunan Ismail, itu penyembah berhala. Dalam Masmur 83, keturunan Ismail itu mau membesarkan, membesarkan bangsa Isra dan melawan Daud, kawan-kawan. 1 Tawarik 16, ayat 26. Ila-ila bangsa lain itu adalah berhala. Jelas sekali ayatnya, bahwa keturunan Ismail itu menyembah berhala. Kita bisa melihat silsilanya ya, Abraham memberanakan Ishak dan Yaakub. Ishak dan Yaakub, bukan Ishak dan Yaakub, Ishak dan Ismail ya kawan-kawannya. Dari Ishak, ini lahirlah Yaakub. Setelah Yaakub lahirnya, 12 orang anak, salah satunya Yusuf. Setelah Yusuf lahirlah Yusuf. Jadi Ishak menyembah Yesus begitu? Sebentar. Setelah Muka, datangnya Yeshua lahirlah Yesus. Setelah Yeshua, Samuel, setelah Samuel Daud, setelah Daud, Salomo, dan juga Nabi-Nabi yang lain. Dari mereka semua ada yang nyembah Yesus nggak? Dari Ismail siapa? Siapa yang menuntungnya? Katanya Ismail menyembah berhala. Berarti yang lain nyembah Yesus gitu. Tadi Bang Sumbang ngomong, saya nggak potong. Kok saya ngomong dipotong ya? Nggak biar penonton jelas gitu. Nggak bisa dong, tadi aja nggak adil. Apakah mereka nyembah Yesus gitu? Biar jelas penonton. Tadi kan Bang Sumbang ngomong, saya nggak potong. Kenapa saya ngomong dipotong bro? Nggak nanya aja, biar penjelasan. Nggak penonton. Oh, ini waktu saya nanti aja bal kota nggak api. Kan satu-satu. Oh, iya, monggo-monggo. Nanti dijelasin ya. Jadi mereka menyembah siapa? Iya, jadi selama ribuan tahun ya, ribuan tahun itu, keturunan Ismail itu mereka nyembah siapa itu? Selama ribuan tahun. Kalau kita hidup dari zaman Musa ke zaman Muhammad saja, itu 2100 tahun, apalagi ke zaman Abraham. Selama ribuan tahun itu, keturunan Ismail itu nyembah siapa? Maka jelaslah kitab, maka jelas apa yang disampaikan di dalam Alkitab dalam Satu Tawarik 16-26, bahwa ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Itu jelas sekali kawan-kawan. Jadi dalam Bible, di dalam kitab Tanah, yang pertama saya tegaskan sekali lagi. Muhammad tidak sesuai kriteria Nabi, dan Muhammad mengenapi nubuatan Nabi Musa tentang Nabi Pasu yang membawa nama ilah lain. Sekarang saya masuk kepada poin bang suma yang ketiga. Mengenai tentang roh kebenaran. roh kebenaran itu yang diklaim sebagai Muhammad, itu dijanjikan kepada murid-murid Yesus. Coba dibaca ayatnya baik-baik. Apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, dia akan menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus. Kepadamu itu kepada murid-murid Yesus. Kalau dibilang roh kebenaran itu Muhammad, berarti murid-murid Yesus sudah jadi rangka, sudah jadi tulang-tulang, menunggu 600 tahun kemudian. Yesus janji kepada murid-muridnya, kok datangnya 600 tahun kemudian gitu loh. Ini gak masuk logika kawan-kawan. Ingat ya. Dan juga, ulangan 18 ayat 20 yang tadi Bang Sumakutip, bahasa Indonesia-nya sangat jelas sekali loh. Seorang Nabi, kalau berbicara seorang Nabi itu berbicara tentang kalimat, kata yang tunggal. Bukan jamak. Harus dipahami baik-baik. Dan dalam ulangan 18 ayat 18, sama sekali tidak mengginapi Muhammad sebagai seorang Nabi. Yang mengginapi ulangan 18 ayat 18 adalah Yesus. Contoh, Yesus lahir ada pembunuhan bayi-bayi. Musa lahir ada pembunuhan bayi-bayi. Musa dicobai di Padanggurun. Musa berkuasa 40 hari di Padanggurun. Yesus dicobai di Padanggurun. Yesus berkuasa di Padanggurun selama 40 hari juga. Musa datang menyelamatkan bangsa isyarat ke Luritana Mesir. Yesus datang menyelamatkan bangsa isyarat ke Luritana Mesir. Musa menerima hukum Taurat. Yesus menerima hukum Kasih Karunia. Yohanes 1 ayat 17. Banyak-banyak sekali. Tapi kalau saya sebutkan, itu tidak mungkin waktu kita bakal sampai gitu loh. Jadi yang mengginapin kebuatan itu adalah Yesus. Dalam kisah para Rasul 3, Rasul Petrus mengatakan bahwa ayat itu kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah Imam. Dia adalah Nevi. Dia adalah Kohen. Dia adalah Rabi dan sebagainya. Gelar-gelar itu disematkan kepada Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Nevi yang sempurna. Imam yang sempurna. Rabi yang sempurna. Tidak ada yang sempurna lebih daripada dia. Makanya Yesus berkata, Jangan kamu menyebut siapapun pemimpin di dunia ini. Karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Bukan Nabi Terakhir. Bukan Musa. Bukan Daud. Dan Nabi-Nabi yang lain. Tapi Hamasyah. Kawan-kawan. Satu-satunya pemimpin bagi manusia. Kalian ingkar ucapan-ucapan Yesus. Semua ucapan Yesus. Ajaran Yesus. Diingkar oleh Muhammad dan juga umat Islam. Karena kalian lebih mengikuti Muhammad ketimbang Yesus Kristus. Pahami baik-baik kawan-kawan. Muhammad datang membawa sejarah baru. Tuhan baru. Dan ajaran baru. Bahkan dia menghalalkan hewan-hewan yang haram di dalam tanah. Di dalam ajaran Yahudi. Ulang, eh, apa namanya. Imamat 11. Ayat 4-6. Unta dan kelinci haram. Muhammad tahlalkan. Muhammad makan onta dan kelinci. Jadi Nabi asli. Nabi yang benar. Tidak mungkin membawa nama ila lain. Gantian, Nian. Gantian, kesuai. Dua menit lagi, Mas. Dua menit. Tidak mungkin mengubah. Mengubah. Bang Sumba juga panjang. Biar diselesaikan. Mungkin kawan-kawan. Mustahil. Ada nabi yang sebuah. Penjelasan itu sih. Orang-orang yang disebut tadi. Menyembah Yesus. Enggak. Ya. Itu mau saya jawab. Ini poinnya yang gemat. Belum sampai gitu. Ngomong-ngomong. Nah. Terus kita masuk kepada poin Bang Sumba yang terakhir. Jadi sudah terjawab argumennya dari pertama. Tentang apakah Tuhan, Allah itu sama seperti Tuhannya. Para nabi ternyata song ya. Tidak terbukti itu. Sama sekali tidak terbukti. Kalau Tuhan sembahannya ya. Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama ya Demian. Satu terakhir nih. Abraham, Ismail, Ishak tuannya sama atau beda? Tuhannya, Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama? Wah kalau Tuhan mereka dalam tanah di Katun adalah Yutiafakfe. Jadi sama. Sama. Jadi Ishak juga sembahannya sama dengan ayahnya ya. Iya dong semuanya. Baik. Baik. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Kecuali Muhammad ya. Eh apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Iya dong jelas. Menyembah Yesus Abraham. Lanjut. Lanjut. Nanti bang juga terangin itu. Nah belum. Ini kan poin yang nyempa belum saya sampaikan. Lanjut-lanjut. Kalau kalian potong nanti lama gitu loh. Lanjut-lanjut. Kita mau dengar aja. Potong jadi gitulah. Oke gini poin yang terakhir ya. Tentang. Bahwa yang menyembah ila lain itu adalah Kristen. Kristen yang menyembah ila lain. Padahal Nabi Yesus mengatakan. Yesus 53. Ayat 11. Bahwa yang menjadi juruselamat itu adalah Yutiafakfe. Diginapi di dalam perjanjian baru. Dalam Matthew 1. Bahwa dia diberi nama Yesua. Karena dia lah yang akan menyelamatkan dosa mereka. Yang menjadi Mosia itu menurut kitab-kitab para Nabi. Juruselamat itu adalah Tuhan. Dikinapi di dalam perjanjian baru. Diberi nama Yesua. Yesua artinya apa? Yesua artinya Yutiafakfe yang menyelamatkan. Jadi orang Kristian beriman. Bahwa Yesus adalah Yutiafakfe itu sendiri yang datang ke dunia. Menyelamatkan kita dari dosa. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 7-10. Yesus mengatakan. Sekiranya kamu mengenal aku. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Filipus tidak percaya. Filipus nanya lagi. Apa jawab Yesus bahwa ayat ke 10. Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi juga Bapak yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan. Bahwa dia adalah Sang Firman. Dan Firman itu adalah Elohim itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Jadi kami disini tidak menyembah ilah lain. Para nabi sudah menubuatkan. Bahwa Mesias itu adalah El Gibor. Elohim yang berkasa. Dikatakan bahwa dia adalah Bapak yang kekal. Raja Damai. Jadi kami mengimani. Apa yang telah ada dan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kami tidak mengimani ilah lain. Para nabi menyampaikan. Mesias itu Tuhan. Kami mengimani itu. Sedangkan kalian. Menyimani apa yang bukan berasal dari para nabi. Tapi apa yang berasal dari Muhammad. Makanya kalian menyembah ilah lain. Kalau kami menyembah. Yautif apa yang menyelamatkan kami. Sedangkan kalian menyembah ilah lain. Jelas sekali kawan-kawan. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Jangan sampai kalian masuk ke dalam neraka. Karena Yesus mengatakan begini. Dalam perjanjian baru. Jika kamu tidak percaya akulah dia. Juru selamat manusia. Penyebus-busan manusia. Maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu ucapan Yesus kawan-kawan. Jadi bertobatlah. Oke silahkan Pak Suma. Oke baik. Makasih banyak ya teman-teman. Mohon percayakan kepada saya untuk menguliti teman kita ini. Jadi gini. Saya ambil dari urayan terakhir. Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri. Bapakku yang mengutus aku. Aku utusan Bapak. Aku utusan Bapak. Bapak mengutus aku. Aku adalah utusan. Yesus adalah utusan. Yesus 6.3 nomor 9. Dalam segala kesesakan Bani Israel. Bukan seorang duta atau utusan. Melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan Bani Israel. Yesus tidak dipakai. Makanya Bani Israel itu tidak pernah menyembah manusia. Bernama Yesus. Mereka tidak pernah menggantikan Yod Hefafei dengan manusia Yesus yang lahir di kandang binatang. Jangan mimpi ente. Anda tidak sedang mewakili Yahudi di sini. Anda mewakili agama penyusup yang mengambil kitabnya Yahudi. Dicocok-cocokkan kepada konsep Romawi Yunani. Ingat. Ketika Anda dengan pedenya mengatakan dalil di dalam kitab Anda tadi yang Anda baca. Anda mengatakan bahwasannya. Tidak ada Tuhan. Akulah Tuhan. Di luar aku adalah ila-ila lain. Itu adalah berhala. Kata Anda. Pada saat Tuhannya Bani Israel. Abraham, Isaac, dan Yaakob. Yang nanti akan menyatakan diri kepada Bani Ismail. Mengatakan hal yang Anda sebutkan itu. Kristen itu sudah ada. Tapi namanya belum Kristen. Masih politaisem. Masih helenism. Dan itu dibawa pimpinan kekaisaran Romawi. Kristen sudah ada. Mereka menyembah dewa-dewa. Mereka menyembah dewa yang nusul menjadi manusia. Itu Anda harus paham. Sementara di Arab. Bani Ismail sudah diperkenalkan kepada mereka. Kata Allah. Ismail. Abraham. Ismail. Ismail. Sudah memperkenalkan diri mereka. Dengan menyatakan Tuhan yang benar itu adalah Allah. Makanya ayah daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW namanya Abdullah. Hamba Allah. Makanya Kristen pra-Islam sudah menyebut Tuhan itu dengan sebutan Allah. Mereka tidak pernah menyebut nama Tuhan mereka dengan Tuhan Yesus, Jesus, Yahweh. Tidak ada. Bangsa Arab yang adalah Kristen pra-Islam tahu betul bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu nama aslinya adalah Allah. Makanya kitabmu latah. Terjemahan kitabmu sekarang pun masih menggunakan kata Allah. Kenapa? Penerjemah kitabmu yang notabeneknya berpendidikan tinggi. Paham betul? Tuhannya Abraham, Isaac dan Yaakub itu adalah namanya Allah. Satu poin. Anda kakau di situ. Kemudian yang kedua. Ketika Anda mengatakan Ismail bukan keturunan Abraham. Anda kena tampar dari Tuhannya Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Tuhannya Bani Israel? Wahai engkau. Dengarkan. Barang siapa yang mengutuk Abraham, maka mereka akan aku kutuk. Dengan Anda mengingkari Ismail itu anak Abraham, keturunan Abraham, Anda sudah mencelah Abraham. Anda telah mengutuk Abraham. Maka Anda tidak bisa keluar dari kutukan itu sehingga Anda tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Sehingga Yesus Anda dengan gaya-gayaan mengatakan kami tidak menyembah ilah lain dari Bani Israel. Ilah lain yang kami sembah adalah manusia Yesus yang adalah ilahnya Bani Israel itu sendiri. Dengan mendefinisikan Yesus adalah Yod-Hepape yang hidup. Sangat memilukan. Nah begini, cara belajar itu begini. Ketika Anda mengatakan bahwasannya anak Abraham itu adalah bernama Ismail dan itu bukan keturunannya. Saya katakan Anda ini belajar dari mana? Anda lihat di dalam kitab kejadian. Kejadian 21 nomor 13. Di situ dikatakan, Tetapi keturunan dari hambamu itu, yaitu hagar, akan kubuat menjadi suatu bangsa yang besar. Karena dia pun adalah keturunanmu. Tapi terjemahanlah baru diganti anakmu. Tetapi tidak bisa meninggalkan jejak. Kata Allah dalam Al-Quran, bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pembalas si penipu daya. Kalian menipu Allah. Dengan menutup-nutupi Ismail adalah keturunan Abraham. Dengan mengatakan dan menggantikan kata keturunanmu dengan kata anakmu di situ. Padahal original tekstnya sangat jelas dikatakan, Sarakahu keturunanmu wahai Abraham. Anak dari hagar itu juga disebut keturunanmu, Sarakahu. Tengok bahasa aslinya supaya Anda paham. Gitu cara belajarnya. Jadi rontok penolakan orang-orang kafir terhadap ke Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Sekuat apapun Anda menyembunyikan identitas itu. Oh Ismail bukan anak Abraham. Dia anaknya tapi bukan keturunannya. Itu Anda bisa ajarkan kepada orang yang sedeng. Orang gila. Tapi selama orang itu waras, maka Anda akan ditertawakan kalau Anda mengatakan, Ismail adalah anak Abraham. Tapi Ismail bukan keturunan Abraham. Anda ditertawakan. Orang Islam itu tidak begitu cara belajarnya. Ketika kami diperlihatkan hanya terjemahan baru, kami kuliti original tekst. Oh ternyata di situ, ternyata rujukannya kepada keturunanmu. Sarakahu. Keturunan Abraham. Itu poin. Anda ketampar dua kali. Kemudian, ketika Anda mengatakan nama Tuhan itu adalah Yod Hefafi. Dan nama Tuhan itu bukan Allah menurut saudara. Ada beberapa kisih-kisih yang perlu Anda pelajari supaya Anda itu bisa tercerahkan sedikit. Yang pertama, kitabnya Nabi Musa itu sudah tidak ada sampai hari ini. Jadi tidak ada yang bisa mendudukkan perkaranya absolut benar bahwa terjemahan yang Anda punya itu adalah yang benar. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang mampu menunjukkan bahwasannya kitab yang Bani Israel pegang hari ini adalah kitab Torahnya Nabi Musa. Budaya yang disampaikan oleh Musa kepada pengikutnya bukan budaya lisan dan juga bukan budaya tulisan. Dua-duanya gugur. Sehingga tidak ada kekuatan yang mampu menolak kebenaran Al-Quran. Musa menyampaikan kepada pengikutnya dengan cara apa? Lisankah? Tulisankah? Tidak ada yang bisa menunjukkan itu. Kalau lisan, mana penyampaiannya? Disampaikan kepada siapa? Kalau dia tulisan, disampaikan kepada siapa tulisan itu? Dan siapa yang menulisnya kemudian? Semuanya hitam, gelap, kabur. Tidak ada yang jelas. Itu satu. Kedua, kisih-kisih yang saya ajarkan kepada saudara. Tuhan itu memang cuma satu. Tuhan memperkenalkan dirinya bukan dengan akulah hewan. Bukan begitu. Akulah tumbuhan. Oh, bukan begitu. Akulah melekat. Oh, bukan begitu. Akulah setan. Bukan. Tapi Allah menyatakan diri, Akulah Tuhan. Anoki yod hefahe. Akulah Tuhan. Yod hefahe sama dengan Tuhan. Eloh sembahan. Oke? Elohim sembahan-sembahan. Tapi yod hefahe sama dengan Tuhan. Rob. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwasannya memang Tuhan datang memperkenalkan diri kepada Amrachim. Setannya aku. Akulah yod hefahe. Akulah Tuhan. Dia tidak mengatakan, Akulah hewan. Akulah jin. Akulah pohon. Enggak. Tapi dia katakan, Akulah Tuhan. Makanya otoritas tertinggi di atas muka bubi ini adalah Tuhan. Bukan malaikat. Apalagi Yesus. Bukan. Yod hefahe sama dengan Tuhan. Dan nama Tuhan itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Makanya dia mengatakan, Aku menyatakan diri kepada Abraham, Isa dan Yaakob. Tapi aku belum menyatakan namaku kepada mereka. Makanya orang Kristen sekarang kalau ditanya siapa nama Tuhannya Israel? Yesus. Kan lucu. Menggelikan. Sementara, ketika Anda menerjemah, melihat terjemahan kitabnya pada Israel, praktisi Yudaisam hari ini, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Rabimana yang kemudian menolak. Yod hefahe sama dengan Allah. Rabimana? Tunjukkan kepada saya. Yod hefahe. Ketika diterjemahkan ke dalam kitabnya, ke dalam bahasa Arab, maka dia akan menuliskan Allah. Makanya, kitab saudara, kitab Kristen, Amqadda situ, pasti Allah di dalamnya. Bukan Yahweh, apalagi Yesus. Itu ya, 3-0. Temparan buat saudara. Kemudian ketika Anda mengatakan, Kristen nyumbah, saya baru 5 menit kayaknya. Saudara tadi kurang lebih 1 jam. Jadi ketika Anda mengatakan, Kristen itu tidak menyembah ilah lain. Saya katakan begini, Kota Yerusalem, Palestine, At-Tarwah, Israel, sampai hari ini masih berdiri dengan kokoh. Tuhan mereka masih ada. Mereka masih menyebut dengan Tuhan mereka itu adalah, siapa? Yod hefahe. Yang kemudian mereka sebut dengan Hasim. Bukan Yesus. Ketika Anda membawa kitab ke dua Raja-Raja Radi, yang mengatakan bahwasannya, Tuhan itu mengatakan, Tidak ada ilah di luar aku. Di luar aku ilah itu adalah ilah berhala-berhala. Pada saat Tuhan menyatakan itu, Rasulullah Muhammad SAW, belum ada. Belum menyatakan Allah. Belum. Jadi yang dimaksud pada saat itu adalah Tuhan Anda. Siapa? Tuhannya Romawi dan Yunani. Paham ya? Makanya ketika Yesus dijual, dijual kepada Romawi Yunani. Ketika Yesus yang dilemalkan Tuhan, tidak dijual kepada Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel sudah memahami dengan jelas, Tuhan mereka adalah Allah. Tuhan mereka adalah yang maha hidup, yang mematikan, dan yang menghidupkan. Sementara Tuhan yang dijual kemudian adalah Tuhan yang dihidupkan, Tuhan yang dimatikan. Dijual kepada siapa? Dijual kepada bangsa yang memang sudah memiliki ilah-ilah lain, selain daripada ilahnya Ibrahim, Isha, dan Yaakub. Itu adalah tamparan buat Anda. Terakhir. Terakhir. Ketika saudara mengatakan, ulangan 18, nomor 18, itu untuk Yesus, saya tertawa. Artinya, itu tidak ada kolerasi dengan Islam. Mau dia Yesus, mau dia Rasulullah Muhammad SAW, tidak peduli kami. Tidak peduli. Tidak ada urusan. Loh, kami tidak mengimani kitab Anda sebagai firman Tuhan kok. Dan yang kedua, kami mengatakan Rasulullah Muhammad SAW bukan berdasarkan kitab kalian kok. Tetapi, yang Anda harus sadari di sini, ketika Anda mengatakan, ulangan 18, nomor 18, itu untuk Yesus, maka, dengan kata lain, Anda mengatakan, Nabi palsu itu adalah Lukas, Markus, Matius, Yohannes, dan Paulus. Lima orang ini adalah Nabi palsu, karena ternyata, ulangan 18, nomor 18, untuk Yesus. Bukan untuk penulis-penulis kitab saudara. Berkaitan dengan Al-Quran, saya tantang Anda buktikan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Tapi, kalau kita menerima orang ini, saya bisa buktikan, dalam satu detik, hitungan detik, saya bisa buktikan, bahwa kitab mereka itu bukan firman Tuhan. Demikian, silakan. Oke, saya tanggapi ya, mudah-mudahan para narasumber di sini, gak memotong yang mudah-mudahan ya, jangan tergunjang kawan-kawan. Gini loh, jadi, patokan suma itu tentang kebenaran itu Al-Quran, itu betul sekali gitu loh. Karena, kalau dia balik ke kitab Torah, kitab Injil, justru dia ketampar gitu loh. Makanya dia gak bisa mencari pembenaran di situ. Jadinya balik kepada iman secara internal. Ingat ya, iman secara internal, bukan secara eksternal. Segala klaim-klaim di dalam Quran itu, dipatahkan. Muhammad tidak terpenuhi sebagai nabi, kemudian Muhammad membawa nama ila lain, dan merubah seluruh ajaran-ajaran para nabi, dan kitab sejarah-sejarah para nabi. Itulah kenapa Bang Sumas selalu mengatakan, kami tidak mengimani kitab kalian, mau menyampaikan apa-apa, kami mengimani Quran gitu kan, karena Quran itu adalah kebenaran bagi kalian, kalau kalian ke Torah, ketampar gitu, ke Injil, ketampar gitu kan. Jadi balik lagi kepada kebenaran secara internal. Itu yang pertama. Saya tanggap ya, pernyataan Bang Sumas. Bang Sumas dengan jelas, mengutip kitab Yesaya, bahwa yang menyelamatkan itu adalah Tuhan. Bang Sumas tadi kutip loh kitab Yesaya. Dan dia bilang, bukan Yesus loh. Yesus itu musia kawan-kawan. Ya, dalam Matthew 1, ia akan diberikan nama Yesua, Yotifabe yang menyelamatkan. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau kalimannya seperti itu, maka Yesus itu siapa? Yesaya mengatakan, yang menjadi musia bagi dosa-dosa manusia, adalah Tuhan. Kalau orang Kristen beriman kepada Yesus sebagai musia, tidak mungkin orang Kristen menurang juga, bahwa dia adalah Tuhan. Dalam Yesaya 53, ayat 10 dikatakan, apabila ia menyerahkan jawanya sebagai korban penibu salah, ia melihat keturunannya, usianya akan lanjut. Isa mengginapin nubuatan ini enggak? Isa tidak mengginapin nubuatan ini. Karena Muhammad menceritakan Isa yang berbeda dengan Mesias. Isa masih tidak memenuhi kriteria Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Bahwa Mesias itu dia datang untuk menibus dosa. Kata siapa? Kata Nabi Yesaya. Bahwa Tuhan itu penyelamat. Dan Mesias itu dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi, kawan-kawan, orang Kristen itu tidak mungkin menolak Yesus atau Yotifave. Karena para nabi mengatakan, yang menjadi juru selamat itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama ya. Kemudian, poin bang semua yang kedua, bahwa Yahudi itu tidak mengimani Yesus. Loh, dalam kitab Nabi Yesaya, Yesaya 53, eti 4, dan seterusnya, sudah dikatakan, bahwa Yahudi akan menolak Mesias. Jadi, itu tergenapi. Artinya, iman kami ini betul. Ketika Mesias datang, Yahudi menjadi tersesat. Apa yang nabi Yesaya katakan tentang orang Yahudi? Kita sekalian sesat seperti domba. Kita mengambil jalan kita masing-masing. Jadi, mereka tersesat. Ketika Mesias itu datang. Jadi, kebenaran iman kami. Bahwa Yahudi menolak Yesus, itu sebuah kebenaran, kawan-kawan. Sudah dilubuatkan. Dan digenapi. Kita bisa melihat sekarang. Itu kebenaran kitab kami. Tapi, kalau nubuatan Muhammad itu enggak ada. Dalam tanah, tidak ada satupun nubuatan Muhammad. Dalam perjanjian baru, tidak ada satupun nubuatan Muhammad. Tapi, kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus, banyak sekali nubuatannya. Dan terjadi sekarang. Terjadi digenapi oleh Yesus. Bang Suma, poin Anda yang ketiga, mengenai, apa namanya, Ismail, Tuhan menyatakan diri kepada keturunan Ismail. Pada zaman Muhammad. Ya kan? Saya mau katakan begini loh. Masmur Daud. Masmur 147. Ayat 19 sampai 20 dikatakan. Ingat ya. Pahami baik-baik. Tuhan, tidak menurunkan firmannya kepada bangsa-bangsa lain. Ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya, tidak diturunkan kepada bangsa lain. Bang Suma. Jadi, kalau ada nabi yang datang dari bangsa non-Yahudi, bahwa hukum, bahwa firman sudah pasti itu adalah nabi palsu. Karena Masmur Daud mengatakan, Tuhan itu tidak menurunkan firman dan hukumnya kepada bangsa lain, selain daripada bangsa Yaakub. Bahkan ya, dalam perjanjian baru, Yohanes 4, Yesus mengatakan apa? Keselamatan, itu berasal dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Arab. Jadi terkenapi itu Muhammad sebagai nabi palsu. Mau dari perjanjian lama, maupun perjanjian baru. Poin yang keempat, Bang Suma. Saya patahkan semua argumenmu. Tentang Ismail disebut sebagai keturunan Abraham. Lu tunjukin bahasa Ibrani, kata-perkata di sini. Saya bisa berbahasa Ibrani. Kalau kita mau, apa namanya, pahami ya, naskah dalam bahasa Ibrani. Kejadian 21-23, Bang Suma baca sendiri loh. Tetapi keturunan dari hambamu, ini bahasa Indonesia-nya apa kurang jelas ya? Dia kutip loh. Dia bilang ini ayatnya keturunan Abraham. Loh, ayatnya kejadian 21-23, kalimat bahasa Indonesia-nya jelas gitu loh. Jadi bahasa Indonesia aja, nggak ngerti apalagi bahasa Ibrani. Tetapi keturunan dari hambamu, itu juga akan kebuat menjadi suatu bangsa. Karena ia pun anakmu. Tetapi keturunan hambamu, ini jelas sekali loh bahasa Indonesia, hamba, keturunan hamba. Pahami baik-baik loh. Jadi jangan klaim-klaim kawan-kawan. Masa mengutip dalil, tapi nggak bisa mengerti bahasa Indonesia-nya. Itu jelas sekali bahasa Indonesia-nya. Jadi yang disebut sebagai keturunan Abraham itu, hanyalah Isa. Nih saya kasih dalilnya. Biar kalian nggak boleh dibohong. Semalisa. Kejadian 17-21 tetapi, perjanjian ku akan kuadakan dengan Isa. Yang akan dilahirkan secara bagi mutangnya akan datang. Waktu seperti itu juga sebentar bro. Jangan terpunjang sebentar. Ini berasi 21-13, di mana kata Ebert di sini? Ya tunggu dulu. Itu baru kalian ada waktu untuk menanggapi. Ini waktu saya bertadikan sudah saya bilang. Saya selesai berbicara. Baru kalian boleh menanggapi. Jangan terguncang lah kawan-kawan. Jadi mungkin bahami baik-baik ya. Kan kata keturunannya bro. Keturunan. Tapi di situ narasinya jelas. Dibaca aja kalau nggak percaya. Mau dari bahasa Ibrani, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Jelas sekali bahasanya. Itu poin yang ketiga ya. Terus kemudian poin yang keempat. Tentang pelafalan kitab Torah. Dan juga dimanakah kitab Torah Musa itu. Kalian itu orang Islam. Kalian tidak tahu tentang Torah. Yang tahu tentang Torah itu adalah bangsa Yahudi. Dalam sejarah Yahudi, Musa itu dia menyampaikan Torah lisan. Kalau lo nggak percaya ya. Kalau saya screen. Ini nggak bisa screen. Kalau di Zoom saya udah screen buat kau. Dalam Misna. Misna Torah. Dalam apa ya? Misna. Dalam Misna, sorry. Dalam Misna. Di situ dijelaskan pelafalan Torah. Dari zaman Musa. Sampai di zaman Yesus. Makanya ada si Tua Ginta. Di abad ketiga sebelum Masihi. Torah mana yang mereka terjemahkan? Torah lisan. Sejak zaman Musa itu. Musa menyampaikan kepada Joshua. Joshua menyampaikan kepada contohnya Eli. Eli menyampaikan kepada Samuel. Samuel menyampaikan kepada Daud. Silanya jelas kawan-kawan. Kalau nggak percaya. Kalian buka Misna. Sevaria ada itu. Buka aja. Jadi pelafalan Torah itu ada dua. Ada Torah lisan. Dan juga Torah yang ditulis oleh Musa. Yaitu dua lobatu itu. Sebelum hukum. Sebelum hukum ini dia tulis. Dia banyak batu. Kemudian. Kemudian. Dia bagikan kepada dua belas suku. Dalam Misna Torah itu udah dijelaskan. Jadi kalau Bang Suma menanyakan. Mana Torahnya? Pelafalannya bagaimana? Lebih lengkap daripada pelafalan hadis kawan-kawan. Kalau Quran tidak tahu tentang Torah yang diturunkan kepada Musa. Tidak ada injil yang diturunkan kepada Isa. Itu nggak ada. Jabur yang diturunkan kepada Daud. Itu nggak ada silsilah pelafalannya sehingga membenarkan Quran. Karena Quran itu berdiri sendiri. Tidak ada pelafalan Torah. Tidak ada pelafalan jabur. Tidak ada tentang injil. Nggak ada. Tapi kalau kami. Misalkan tentang kitab-kitab para nabi. Kitab-kitab perjanjian baru. Matias Marcus, Lukas, dan Yohanes. Ada bapak-bapak gereja misalkan. Ada apa namanya. Rasul Yohanes dia punya mulit namanya Hippolytus. Sorry, sorry. Polikarpus. Polikarpus dia punya murid namanya Irenius. Irenius dia punya murid namanya Hippolytus. Dan dalam buku-buku para murid-murid itu. Mereka menuliskan tentang penulisan. Daripada perjanjian baru. Itu luar biasa. Sama seperti perjanjian lama. Jadi kalau kamu menanyakan tentang kitab kami. Tentang keabsahannya. Itu sangat jauh dengan kitamu. Karena Quran tidak bisa menunjukkan. Apalagi pelafalan Torah dari zaman Musa sampai zaman Muhammad. Nggak ada. Jadi jangan pakai standar ganda di sini. Dan poin yang kelima. Mengenai bahwa apa namanya. Tuhan yang benar itu adalah Allah. Dan apa namanya. Tuhan itu belum menyatakan. Dan Tuhan Yotevafe itu. Kata Bang Sumah. Itu setara dengan Tuhan gitu loh. Padahal dia cuma baca terjemahan dalam LAI. Bahwa Yotevafe. Di dalam bahasa Indonesia. Ditulis huru besar semua. Kata Tuhan di dalam LAI. Lembaga Alkitab Indonesia. Itu tidak memperjemahkan nama Tuhan. Kata Tuhan huru besar semua di situ. Itu kata ganti dari Adonai. Dalam kamus. Apa namanya LAI pun sudah dijelaskan seperti itu. Jadi ada patokannya itu loh. Nah dalam bahasa Ibraninya jelas. Bahwa Tuhan. Belum menyatakan namanya. Itu secara face to face. Kepada Abraham. Kepada Isaac. Dan kepada Yaakud. Tetapi di zaman Musa. Barulah dia menyatakan namanya. Secara face to face. Secara berfirman kepada Musa. Jadi dia menyatakan dalam keluaran. Keluaran 14. 15 sampai 16. Dia menyatakan. Namanya itu Yotevafe. Dan itulah sebutannya turun dan murun. Sampai selama-lamanya kawan-kawan. Jadi tidak mungkin ada. Nama Tuhan yang berbeda. Begitu punya saya. 43. Atau 42 ya. Kalau saya tidak salah ya. Ayat 8. Ingat baik-baik ya. Aku Yotevafe. Itulah namaku. Ani Yehova. Ani Yotevafe. Dalam bahasa Ibraninya. Jelas loh. Proper name. Bukan gendered name. Bahasa Ibrani itu loh bro. Jadi kalau kau masih mengatakan bahwa. Yotevafe itu setara dengan apa namanya. Tuhan. Ilah. Dan sebagainya itu lain. Saya pakai bahasa asli. Sedangkan kau. Hanya menjelaskan bahasa Indonesia. Hanya menjelaskan terjemahan. Jadi jelas sekali. Tergenafi seluruh nubuatan di dalam kita perjanjian lama. Bahwa Muhammad itu yang pertama. Saya tinggalkan sekali lagi. Membawa ilah lain. Yang pertama. Yang kedua. Membuat ajaran baru. Yang ketiga. Merubah sejarah-sejarah para nabi. Seluruh sejarah dari zaman Adam. Sampai di zaman Yesus Kristus. Semuanya dirubah. Adam diciptakan di sorga. Tanah mengatakan Adam diciptakan di bumi. Injil mengatakan Yesus tidak berbicara waktu lahir. Quran mengatakan Isa bicara waktu lahir. Quran mengatakan Maria tidak punya suami. Injil mengatakan Maria punya suami. Banyak sekali kawan-kawan. Ibrahim ke Arab Saudi. Tanah mengatakan Ismail dan Hagar tinggalnya di Kades dan Beret. Wilayah bagian Mesir. Banyak sekali kawan-kawan. Sejarah dan ajaran dan Tuhan yang dibawakan oleh Muhammad yang berbeda. Jadi tergenapi kawan-kawan. Tergenapi. Bahwa kalian itu tersesat. Kalian mengikuti nabi lain dan ilah lain. Saya bawakan dalilnya tadi. Satu tawarik 26. Eh 16 ya 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Jadi bertobatlah. Carilah bangsa yang mengenal Tuhan. Maka kamu pun akan dibenarkan. Kalau kau mencari Tuhan dari bangsa yang sesat. Maka kamu pun tersesat. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Sebab keduanya akan masuk ke dalam jurang. Kalau kau punya sahabat buta. Kau buta sama-sama dituntun. Masuk jurang kalian. Kemudian Yesus dan Nabi Daud sudah mengatakan. Kebenaran, keselamatan itu hanya berasal dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Goim yang tidak mengenal Tuhan. Yang selama ribuan tahun menyembah berhala. Yang selama ribuan tahun melawan para nabi. Dan juga merebut tanah-tanah para nabi. Kalau Tuhannya sama tidak mungkin merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Abraham. Yaitu Isaac. Yang keturunannya diperbudak selama 400 tahun di tanah Mesir. Tidak mungkin kalau Tuhannya sama. Banyak sekali yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Tetapi, kita punya waktu yang terbatas. Tapi intinya bahwa kalian harus bertobat kawan-kawan. Jangan sampai terlambat. Itu mungkin dari saya tanggapannya. Terima kasih ya. Oke, jadi kita bertobat. Umat Islam bertobat. Untuk menyembah manusia bernama Yesus gitu. Wah, tunggu sampai kami gila semua dulu. Kalau begitu. Jadi gini. Ketika anda menilai Al-Quran dengan menggunakan kitab yang anda punya. Itu anda keliru. Anda salah. Dudukkan dulu perkaranya. Ya. Kautentikan Al-Quran dan kautentikan kitab saudara. Itu dulu yang anda harus uji gitu loh. Ketika Rasulullah anda katakan merubah. Ketika Rasulullah anda katakan mengganti dan seterusnya. Yang anda jadikan poin penilaian itu adalah kitab saudara. Sementara kitab kami mengatakan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Setelah kami menerangkannya kepada mereka tentang manusia dalam Bible. Dalam Al-Kitab. Sorry. Mereka itu dilaknati oleh Allah. Dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang pernah melaknat. Nah sekarang coba uji Al-Quran ini. Uji kebenaran Al-Quran ini. Betulkah Torah dan Injil itu disembunyikan? Ini Al-Quran yang mengatakan ini. Bahkan Al-Quran dengan berani mengatakan. Al-Quran begitu berani. Mereka menyembunyikan kitab mereka yang menyebut nama Muhammad. Nama Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Padahal mereka mengetahui. Kata Al-Quran. Sesungguhnya. Sebagian dari mereka pasti menyembunyikan. Nah buktinya. Di dalam kitab saudara tidak ada Nabi Muhammad SAW disebutkan. Artinya itu sudah benar. Bahwa kitab kalian. Perjanjian lama. Perjanjian baru. Itu menyembunyikan nama Rasulullah Muhammad SAW. Paham itu? Jadi kalau anda kemudian mengatakan. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menyembunyikan. Tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu. Mana kitab torah yang diterima oleh Nabi Musa AS. Dan mana kitab injil yang diterima oleh Nabi Isa AS. Selama anda hanya mengais-ngais terjemahan dari kitabnya orang lain. Untuk menilai Al-Quran. Selama itu pula saya mengatakan Al-Quran tidak salah mengatakan. Pasti mereka menyembunyikan itu. Lalu kemudian. Anda mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu merubah kitab para Nabi. Justru kalau saya melihat. Poin yang ingin disampaikan di sini adalah. Sang Nabi Palsu itu mengajarkan ajaran yang berbeda dengan kitab para Nabi. Coba. Coba lihat Kristen dan lihat praktis Yudaisam. Jangan Islam. Islam itu di luar. Karena Islam tidak mengambil kitabnya orang Yahudi. Lalu kemudian ditempelkan ke Al-Quran. Untuk diakui bahwa itu adalah firman Tuhan. Tapi Kristen ini dulu. Buat akur dulu antara Yahudi dengan Kristen. Kalau mereka sudah akur. Berarti penulis-penulis kitab saudara tidak merubah kitabnya orang Yahudi. Tapi faktanya sampai hari ini. Orang Yahudi tetap menyembah Hasem. Orang Kristen tetap menyembah Yesus. Dan ingat ketika anda membawa satu tawarik. Pernyataan Tuhan bahwa ila-ila lain diluat daripada Bani Israel itu adalah berhala. Ingat sekali lagi saya katakan. Ini sudah beberapa kali saya katakan. Pada saat itu. Romawi Yunani sudah memiliki sembahan. Sembahan Romawi Yunani inilah yang kemudian disebut ila lain ila berhala. Dan yang menjadi Yesus itu adalah ila-ila yang mereka sembah. Kemudian mereka ganti dengan nama Yesus. Makanya ketika Yesus dijual ke mereka laris. Bahkan penyembahan terhadap Yesus itu disahkan sebagai sebuah agama resmi ke negaraan. Pilih agama resmi ke kerajaan. Jadi ketika Bani Israel ini mengajarkan tentang konsep ketuhanan. Romawi Yunani juga sudah memiliki konsep ketuhanan. Penyembahan terhadap dewa-dewa. Mereka lebih dulu penyembahan dewa matahari. Mereka lebih dulu menyembah hal-hal yang diluar daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa. Sehingga ketika Paulus itu, akar jelasnya supaya anda bisa tahu. Ketika Paulus datang ke Antioquia, Paulus pun dirantik menjadi dewa. Dewa Hermes. Kenapa? Karena pada saat Allah, Tuhan, Abraham, Ishtar, dan Yaakob menyatakan diri kepada para Nabi keturunan Yaakob. Di situ Romawi Yunani sudah mengajarkan penyembahan terhadap dewa-dewa. Sementara di Arab, siapa kemudian tokoh yang datang mengajarkan dewa-dewa di Arab? Tidak akan ada yang datang mukaan itu. Tapi kalau anda berbicara mengenai ajaran paganisme, ajaran hedonesme, ajaran politaisme, itu bersaranya di mana ajaran pagan ini? Romawi Yunani. Inilah yang disebut oleh Tuhan Yaakob, Abraham, Ishtar, dan Yaakob sebagai ilah lain. Dan ketika Yesus datang, dilantik menjadi Tuhan, berdasarkan Roma 14, nomor 9, dan juga kisah para Rasul 3, nomor 36, kisah 2, nomor 36, di situ sangat jelas dikatakan bahwa, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Elo telah menjadikan dia menjadi apa? Menjadi Teos. dijual ke Romawi dan Yunani, laris manis, bahkan mereka membuat konsili-konsili. Apa konsili itu? Sidang-sidang. Apa tujuan sidang? Untuk menentukan Yesus itu Tuhan, ibunya Yesus juga Tuhan, atau hanya Yesus yang Tuhan 100% dan juga dia adalah manusia 100%. Ada konsili untuk melantik anak Maria menjadi Tuhan. Di Islam, ada nggak konsili untuk melantik Allah SWT itu menjadi sumbahan? Tidak ada. Tidak ada. Di agama kalian justru mengajarkan sidang untuk menentukan Yesus itu Tuhan, atau Yesus itu bukan Tuhan. Yang menolak Yesus bukan Tuhan, diusir dari persidangan, dan kemudian dianggap sebagai bidat. Pahami itu. Saya hanya akan bisa bertobat, menurut versi anda, kalau saya sudah melihat Bani Israel yang ada saat sekarang, berbondong-bondong menjadi penyembah manusia. Tapi itu tidak akan pernah ada. Demikian. Oh, Demian sudah nggak ada ya?